Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menyampaikan tentang pemberdayaan lahan kosong ini adalah lahan dengan luas kurang lebih 200 meter persegi alhamdulillah lahan ini bisa disulap untuk menjadi lahan kosong dimana disini ada banyak tanaman lombok ada banyak pisang yang banyak menghasilkan puah pisang ada sayur ini adalah sayur daun singkong ini enak kalau digunakan untuk gudet bumbunya bumbu gudet ada jambu kemudian ini pisang ini pisang gablok nah ini satu dua tiga kemarin sudah masak satu tundun nah tiga ini empat ini ini lima lima enam ini mau ya ini kencang brentel ya enam tujuh tujuh delapan 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 masih ada lagi yang disini nah ini sembilan sepuluh sebelas dua belas kemarin brentel sudah ini ya nah pohon pisang ini memang sengaja kita dicampur ya nah itu ada pisang cavendish yang ini cavendish ada sobo pipit itu ada pisang brentel pisang emas gablok ini memang enaknya untuk kolek ya untuk kolek atos untuk digoreng atos ya yang ibunya sering kirim ke kantin itu pisang gablok yang digoreng itu ini gablok lebih panjang lebih banyak isinya kalau gablok satu tundun hampir 40-50 ribu dan brentel juga ini nah ini lahan kosong bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang kalau kita tidak punya waktu bisa ditinggal ya bisa ditinggal kerja hanya enjoy kita lihat antara setengah jam melihat-lihat sambil untuk hiburan nah ini disini ada sayur singkong ya enak tadi ada ini ketela ketela pohon atau ketela rambat ada ketela pohon atau kaspe itu ada ya ini ada talus nah lombok ini tinggal metik tinggal cari terasinya ya lombok-lombok ada nah lahan kosong ini bisa kita berdiri atau apa saja hanya ini ini ada kembang bore kembang kalau kemakam ini kembang bore jadi kalau kemakam kita tinggal metik daun kelor ini ada daun kelor ya itu besar pisang apa namanya mukibat itu kita ambil hanya daunnya saja ya bisa mukibat itu ya untuk sayur jadi ada penghematan untuk belanja sayur dengan memanfaatkan lahan ini jadi dengan 200 meter kita sudah banyak yang diambil nikmahnya ini kalau daun pisang daun ketela ini kalau darurat bisa kita petik kita pecel ya tinggal cari terasinya saja lomboknya sudah ada artinya emang-emang kalau kita tidak memanfaatkan lahan ini untuk dimanfaatkan karena ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita kebutuhan sambingnya nah kemarin ini punya ngulup ngulup atau masak daun zingkong enak sekali dikasih sambal terasi jadi pemanfaatan dengan 200 meter persegi kita bisa menggunakan untuk yang lainnya apalagi kalau kita budidayakan dengan pisang yang tidak banyak tenaga dan tidak banyak perawatan dan tidak rewel perawatannya nah ini apalagi nanti kalau kita punya luas bisa ketuk budidaya yang bisa diolah untuk krepe untuk ekspert mandiri nah kalau kita punya di pondok pesantren lahan yang luas bisa kita manfaatkan ini jadi pisang ini tidak sekedar untuk kebutuhan sesaat tapi pisang ini bisa diolah jangka pendek jangka pendek apa ya tadi kalau dijual dengan godokan dijual dengan gorengan dijual dengan kolekan itu jangka pendek jangka pandangnya bisa untuk krepe untuk krepe untuk ya banyak sekali anak-anak kalau di pondok lebih banyak bisa dijadikan wirausaha pondok pembuatan krepe dari pisang pisang ini lebih tahan lebih kuat pisang gepok Jakarta ini nah inilah pemanfaatan lahan untuk kewirausahaan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh